Oke kita lanjutkan dimana kisah tabut perjanjian, tabutnya Allah itu dibawa orang Filistin, kaum-kaum yang ternyata waktu itu adalah zaman raja-raja dimana ada unity dan unitinya itu dipegang oleh agama langit. Keturunannya yaitu Hebrew dan juga ada satu hal lagi terkait dengan oligarki timur-tengah yang kemudian itu berangsur-angsur berjalan sesuai sejarah. Tetapi yang saya mau katakan ada seperti ini, Daud pernah satu hari dia berkata, aku sangat berbuat dosa. Begitu saya lihat kisahnya, kisah tentang sensus. Tentang sensus, tentang keselamatan dan pendamaian penyucian dosa harus bayar. Nah, lalu tentang apa lagi? Tentang pawang-pawangan. Jadi ada masa tujuh tahun kelaparan. Kelaparan lu bisa hambat dan bisa tangani dalam kurun waktu, artinya itu ada pawangnya, bos. Itu sebabnya narasi kekinian kita, sign and wonder, pawang hujan. Karena di situ dikaitkan dengan Daud berdosa. Daud tidak berdosa. Tapi Daud menemukan tentang accounting. Tahu arti accounting? Angka. Angka itu terkait dengan angk. Ilmunya Adam, blueprint yang asli. Tetapi karena Daud dia mewarisi. Itu sebabnya saya mau katakan seperti dalam video saya yang kemarin, hati-hati kepada pemimpin yang berikutnya. Karena apa? Karena kalian lah yang akan dikorbankan. Lalu kalian mau menempatkan itu menjadi satu tempat buat Satrio Piningit, buat dikorbanin. Eh, goblok. Dia nggak sebodoh itu. Dia nggak sebodoh itu. Ya kan? Itu sebabnya silakan maju terus. Silakan saya menghilangkan peran Satrio Piningit supaya kita sampai di sebuah kekapokan. Dan aranya kita tahu ya. Exit. Pembuangan. Itu sebabnya bagi mereka yang percaya boleh, kalau nggak percaya bagus. Oke? Jadi Daud dikatakan sangat berdosa. Lalu pengampunan mulai di gadang-gadang dengan beli bayar afiliator namanya. Pertanyaannya, Tuhan yang mana yang perlu duit? Ada Tuhan yang perlu duit? Ada matahariku perlu Anda kirimkan duit atau bakar duit? Mungkin bakar duit saya perlu ya. Dunia saya. Lalu adakah Allah itu bisa disogok? Kalian menempatkan Tuhan dan Allah itu seperti birokrasi pemerintahan yang bisa disogok. Dan itu penghinaan. Karena Tuhan itu saya tidak pernah memandang orang seperti itu. Karena Allah saya bumi tidak pernah. Itu adalah dogma, doktrin, dan itu adalah penyetingan total di kepala. Dan bersembunyi di balik konspirasi. Ini tentang cetak biru kepalsuan. Dan efek-efek bagi para pengikutnya yang setia dalam konspirasi propaganda. Di mana arahnya? Silahkan Anda yang tahu. Masih bersama dengan saya dan saya tetap menjadi tukang kalung. Magillus Antikius dan Siklam Sihel. Di Bali, pinggir jalan, Anda boleh kemari dan Anda boleh berkenalan. Anda boleh apa ya? Apa aja juga boleh. Kita belum bahas tentang 69, ilmu Sulaiman. Di mana material yang panjang itu dikasih ke put-in. Lalu merangsang respon yang mengenyahkan kesenjangan dampak kalian. Kalian ini menimbulkan kesenjangan. Menimbulkan perjandaan. Bahkan berkait kemana-mana. Gak usah menafik ya. Jadi, kalau ini bisa buat cebo. Dia juga bisa buat masker. Dalam darah. Ada beberapa part. Ada beberapa bagian yang saya memang konsentrasi. Di tempat lain, Magillus Antikius itu ada. Saya baca di Jepang pun mereka sudah jual. Tetapi untuk pengetahuan dan ilmu tentang bubuknya. Lalu bagian mana saja. Lalu gambarannya. Saya punya cetak biru masalah. Karena dari masalah itu kita seharusnya bisa mencari solusi bagi yang tidak munafik. Bagi yang munafik, masalah itu menjadi tolak buku dan haluan. Sampai terakhir, solusi pun tidak didapat. Bahkan dia harus mewarisi kebodohannya pada anaknya dengan balutan janji-janji. Seperti janji kampanye. Janji-janji dari orang tua kepada anak bisa begini, bisa begitu. Dengan begini, dengan begitu. Dan akhirnya dibuktikan di zaman cucunya semakin susah. Dibuktikan di zaman cucunya semakin menggila. Dan di zaman cucunya semakin tercemar paparan pembodohan dan penyesatan. Itulah yang terjadi pada kalian. Dan kalian berkata, saya menjadi penyebabnya. No, 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 no. Teman, bisa logik. Jadi, Barat, saya hanya mengantarkan karma saja. Dan Indonesia juga sama. Jangan lupa, ada titik dendamnya. Dan itu urusantanya, nggak usah kembali. Masih bersama dengan Jero Wijero, lagi lusamu.